Hasil kualifikasi MotoGP Malaysia, Mark Marquez Crash Parah, Fabio Quartararo buat rekor baru. Pada sesi kualifikasi 1 MotoGP Malaysia, sebanyak 10 pembalap akan memperebutkan 2 slot ke kualifikasi 2. Cal Kruclo LCR Honda, dan Danilo Petrucci, Mission Winnow Ducati, jadi pembalap yang lolos ke kualifikasi 2 MotoGP Malaysia. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi menjadi yang tercepat saat sesi kualifikasi MotoGP Malaysia berjalan 5 menit. Tapi keunggulan Valentino Rossi tak berlangsung lama usai rekan setimnya, Maverick Vinales mencatatkan waktu terbaiknya. Maverick Vinales mencatatkan waktu 1 menit 58,676 detik, ia unggul 0,087 detik dari Fabio Quartararo di posisi kedua. Sementara pembalap Repsol Honda, Mark Marquez mencoba mencari slipstream dengan mengikuti Fabio Quartararo. Tapi Mark Marquez malah mengalami high side di tikungan kedua saat mencoba mengejar Fabio Quartararo. Pada saat yang bersamaan, Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dengan 1 menit 58,303 detik. Fabio Quartararo kembali mencatatkan rekor lap tercepat di sesi kualifikasi MotoGP Malaysia. Posisi kedua ditempati Maverick Vinales dan Tranko Morbidelli berada di posisi ketiga. Dengan hasil ini, pembalap Yamaha mendominasi baris terdepan di MotoGP Malaysia 2019. Sementara Valentino Rossi harus puas berada di posisi ke-6. Mark Marquez yang terjatuh harus puas berada di posisi ke-11, ini merupakan kualifikasi terburuk pembalap asal Spanyol tersebut sejak MotoGP Italia musim 2015. Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Malaysia 2019. Terima kasih telah menonton!